Pada hal tim berjulukan Singo Edan masih berada di zona degradasi. Sampai saat ini, belum ada pemain baru yang didatangkan. Berbeda dengan bayang kara FC yang ada di dasar klasemen. Saat ini mereka sudah menggaet Witan Sulaiman dan Iputu Gede, dua pemain yang kualitasnya tak diragukan lagi. Meski belum melakukan gebrakan di bursa transfer, manajemen Arema punya kepercayaan diri tinggi terhadap timnya. Mereka juga yakin, pemain baru yang segera bergabung bisa jadi andalan baru Singo Edan. Baik di posisi penyerang maupun lainnya. Bahkan, general manager Arema, Yusrinal Fitriandi menyampaikan jika manajemen mematok target finish di urutan 10 besar. Kami akan berupaya lolos dari degradasi. Target finish di 10 besar atau paling jelek urutan 12, kata pria yang akrab di Sapa Inal ini. Manajemen Arema punya alasan tersendiri dengan target tersebut. Mereka melihatnya masih realistis. Karena di laga sebelumnya melawan Persib Bandung, permainan Singo Edan sudah meningkat. Sekalipun waktu itu mereka masih diperkuat Gustavo Almeida. Arema berhasil menahan Persib 2-2. Meski bermain di Bandung, Arema berani tampil menyerang. Keberadaan pelatih Fernando Valente dianggap memberi efek positif. Perlahan tapi pasti pelatih asal Portugal itu bisa membuat permainan Arema lebih meyakinkan. Dan sang pelatih sepakat dengan target yang diberikan manajemen. Bedanya, Fernando tak ingin membahas target akhir. Pelatih 64 tahun itu memilih jangka pendek dengan meraih poin di setiap pertandingan. Yang terpenting adalah pertandingan yang ada di depan. Kami tidak tahu kapan akan keluar dari zona degradasi. Terpenting selalu dapat poin. Sehingga posisi di klasemen akan membaik dengan sendirinya. Jelas mantan pelatih Saktar Donetsu 19 ini. Gimana komentar kalian Sobat Aremania? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.